Halo, aku Naya Kalani dari kelas PC26SP dan aku memilih tema musik. Jadi aku akan membahas mengenai salah satu album favoritku sepanjang masa, yaitu Punisher oleh Phoebe Bridgers yang dirilis pada 2020. Jadi album ini berjenre indie rock, emo folk, dan indie folk dan memiliki panjang 40 menit. Jadi kenapa aku memilih album ini? Karena album ini menjadi salah satu album yang berkesan bagi aku, dimana aku merasa Phoebe ini sangat berhasil untuk mengemas perasaan yang unik namun juga relate bagi orang-orang, sehingga menghasilkan sebuah karya yang sangat indah. Jadi yang ingin aku bahas pertama adalah dari lagu Garden Song. Jadi di lagu ini Phoebe mengisahkan tentang perasaannya dengan growing up, menjadi dewasa, dan dia bahas sebagai garden, sebagai taman. Jadi dia merasa dengan dia tumbuh dewasa, itu seperti berada di taman dimana banyak bunga-bunga yang bertumbuhan, ada air juga, mungkin ada hewan-hewan dan serangga lain, dimana dia merasa memang terlihat indah dan akan terus tumbuh kehidupan baru, akan terus tumbuh cerita-cerita baru, mau itu sedih ataupun senang, tapi semuanya itu dapat dilihat dari mata kita sendiri. Seperti misalnya yang tumbuh dari kehidupan-kehidupan baru dari bunganya dapat dilihat wah itu indah, tapi ada juga bunga-bunga yang mati seperti kisah-kisah lama. Jadi aku merasa ini yang dia ceritakan di sini itu unik namun juga berkesan. Ada sedihnya, ada senangnya tentang beranjak dewasa. Selanjutnya itu ada trek Halloween. Jadi di trek ini Phoebe menceritakan mengenai perasaannya akan hubungannya dengan seseorang. Jadi di hari yang dia pilih ini untuk Halloween, Phoebe merasa di hari Halloween ini ketika orang bisa memilih kostum yang mereka pakai, Phoebe menjelaskannya sebagai ini adalah hari dimana kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Jadi di sini Phoebe menjelaskan mengenai hubungannya dengan orang ini dengan hal-hal di luar sana dimana yang mengharuskan dia berpisah dengan pasangannya itu dia merasa di hari Halloween saja di hari ini bahwa dia dan pasangannya bisa menjadi sesuatu yang mereka benar-benar mau. Di luar dari paksaan atau dari kewajiban-kewajiban yang mengharuskan mereka pisah, Phoebe merasa di hari ini mereka bisa memilih untuk tetap bersama dan bisa memilih jalan hidup yang mereka mau. Itu menurut aku sangat unik namun juga sangat mengenai hati. Jadi aku merasa ini sangat indah. Selanjutnya, dan yang terakhir akan aku bahas di sini adalah Moonsong. Itu adalah salah satu lagu favoritku di album ini. Jadi lagu ini mengisahkan tentang perasaan Phoebe di mana Phoebe lebih memilih untuk tidak apa-apa. Jika dia disakiti, yang penting dia masih bisa berhubungan dengan pasangannya ini. Namun dia kaitkan dengan Moonsong. Kenapa? Karena dia merasa bulan ini, jika dia bisa mengambil bulan ini, dia akan melakukannya demi orang ini. Tapi kenapa juga Moons? Kenapa bulan? Jadi nama Phoebe ini dalam bahasa latin dapat diartikan sebagai bulan. Jadi Phoebe merasa dia juga akan memberikan dirinya sendiri. Dia rela memberikan dirinya sendiri sepenuhnya hanya untuk orang ini. Walaupun itu menyakiti dirinya sendiri. Walaupun dia harus mengubah dirinya sendiri untuk orang ini. Jadi aku merasa konsep bulan ini sangat sedih dan sangat dalam jika diartikan. Jadi aku merasa untuk overall, album ini sangat unik dan sangat berkesan bagi aku. Begitu. Sekian. Terima kasih. Dadah.